Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita pasti ada dua pembicaraan untuk hari ini dan dua-duanya adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Bapak Ibu pasti sudah kenal sekali dengan pembicaraan berikut ini. Kami panggikan Ibu Dr. Aina Luki Ujianyanti, SIP MSI. Tepuk tangan untuk Luki. Selamat datang di sini, berapa-berapa yang belum kenal. Selamat duduk Ibu. Saya mantap mahasiswanya, mantap lu banget ya. Ada mantap mahasiswa, Luki Ujianyanti. Oh, iya. Bantu saya mau dulu betah sekali kalau ya ada. Baik Bapak Ibu, sebagian besar dari kita sudah mengenal Luki. Luki Ujianyanti adalah dosen dari jurusan jenis perusahaan dari FIB UI. Luki Ujianyanti, pernah menjabat sebagai kepala perusahaan dari FIB UI selama 13 tahun. Dan saya adalah produknya. Jadi kalau saya bandar seperti ini, itu produknya Luki Ujianyanti. Selain Luki Ujianyanti ya. Yang saya tahu sih, ini saya bikin sendiri loh. Dari Ujianyanti, kita doakan supaya tahun ini sepenuhnya gitu. Karena sudah masih doa lagi Pak, nyaris. Baik Bapak Ibu, beliau akan membawakan materi. Jadi hari ini yang saya tanya soal gitu ya, blender-blender gitu ya. Tapi istilah ini memang lagi happening Bapak Ibu. Lagi hot sekali di dunia perusahaan. Bapak Ibu kalau rajin buka YouTube, banyak sekali wawancara atau talk store tentang blended library. Jadi tadi ada pertanyaan yang, ini mau potong blended, blender, segala macam gitu. Nanti buka di YouTube Pak, di YouTube itu banyak sekali. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita agak molor tadinya ya. Terus mengingat jadwal kereta, nanti ke depok jam 4 pada kesali. Ayah kiri-kiri. Jadi kita kasih waktu 60 menit per orang ya, termasuk tanya jawab. Jadi Ibu Luki boleh presentasi kurang lebih, 30 menit aja ya. Ya deh, 30 menit, nanti tanya jawabnya 20 menit. Kan masih ada sesi fotonya, foto berapa menit. Jangan dari sana ke sini, berapa menit. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Luki memperkenalkan makanan. Terima kasih. Ibu mau berdiri atau? Saya pegang. Baik, terima kasih banyak, selamat pagi sama teman-teman. Eh, sorry, selamat pagi Bawanan Ibu. Siang ya, sorry. Saya dulu ngantuk, cek, bayang. Saya hanya ngantuk, gimana yang denger gitu. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya berdiri. Misalnya, selesai guru itu gak apa-apa. Gak apa-apa, namanya tidak pah, tidak narem kalau gak berdiri. Karena kelihatan gak kelihatan. Terima kasih. Baik. Mohon izin ya, gak apa-apa. Saya gak kelihatan, gak apa-apa. Ya, kemudian tumbuhannya kelihatan. Teman-teman saya di Winton, bicara tentang blended librarian. Seperti yang disampaikan bukanlah, ini blender-blender. Oke, sebetulnya gini deh. Kita sepakat dulu. Sebagai guru biasanya gini. Dari saya mulai telat, tapi mulai tetap-tetap waktu. Jadi, kita mulainya mulai telat, mudah-mudahan selesainya cepat. Yang namanya blended librarian, itu rasanya itu sesuatu yang kita kerjakan tuh. Orang-orang aja yang bisa bikin istilah gitu. Jadi, misalnya librarian yang kayak saya ingin kuliah, saya itu dilahirkan di Barina loh. Iya, Bu. Coba kalau dulu gak ada ukra-kabing ada saya. Ada saya, gak ada bu Kelara. Jadi, kami-kaminya adalah produk-produk dari hasil didikan ibu-ibu yang yang biasa. Dan saya nyar, dan alhamdulillah punya pusat wanita sebagian besar di ibu. Mungkin karena komitmennya ya. Bisa bikin juga ya. You all in ibu, one of the ibu-ibu. Pilih apa-apa dari. Saya pakai, tapi. Ini pilih gak, buah. Sampai kalau gini. Oke. Teman-teman, gini aja. Sebetulnya, paper sudah ada. Cuman sebetulnya saya berharap pada pertemuan ini, kita punya kesepakatan yuk istilah blended librarian untuk bahasa Indonesia. Saya berharap justru pada kesepakatan ini adalah sejarah di Ugrida. Kita menyepakati istilah untuk blended librarian. Masa ingin pakai islam. Masa inggris, kita kan punya bahasa sendiri. Tahu, boleh gak kekali presentasi saya? Tapi mohon betul-betul dipikirkan. Supaya ketika hari ini selesai, kita punya istilah. Yang kemudian nanti kita share di tempat-tempat lain. Bahwa ini lahirnya di Ugrida. Kita punya istilah. Kita menyepakati suatu istilah untuk blended librarian. Sebetulnya ada dua hal. Kalau ada blended librarian, juga ada blended librarian. Blended library itu tahu apa? Pekerjaannya, hal yang sepilih yang selama ini kita kerja. Nah, ini bu sejarah-bu sepuluh presentasi yang saya sampaikan nantinya. Mudah-mudahan gak beri semuanya. Rasanya teman-teman pasti sudah dengar ini semua. Bahwa ada transformasi sosial. Bahwa rasanya kita ini sudah harusnya mengikuti perubahan di dalam lingkungan kita. Kadang-kadang saya merasa bahwa, atau jangan-jangan saya juga salah. Sebagai pendidik, kita dulu itu terlalu fokus pada hal yang sepatnya teknis. Pertuang kawanan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita hidup di suatu lingkungan. Nah, saya berharap bahwa kita juga memahami lingkungan budaya kita. Sebetulnya, sementara ini rasanya kita pernah gak membayangkan lingkungan kita seperti apa sih. Misalnya, lingkungan berdua tinggi itu budayanya koligial. dosen itu temannya dosen. Rektor itu temannya dosen. Rektor itu gak berani masuk-masa sama dosen. Karena begitu selesai jadi rektor, dia jadi langkah perayaan biasa. Jadi dia tetap sama, itu adalah budaya. Dia kan berani sama setelah organisasi, kan? Nah, dia luar biasa. Saya suruh bilang, kalau saya gak relak, disuruh datang jam 8 pagi. Mana ada dosen yang mau datang jam 8 pagi? Dia datang ketika mau ajar, kan? Masuk kelas. Terus mana? Gak begitu selesai, gak akan cek log, akan ini lagi. Pulang jam 4. Enggak. Rektor, mana dulu, balik lagi. Akhirnya, teman-teman juga harus sadar bahwa itu oleh lingkungannya. Mengapa kita tidak memanfaatkan budaya yang seperti ini untuk kerjaan-kerjaan kita? Nanti ada kata kuncinya. Bahwa sebetulnya, kolega, itu konsepnya apa sih? Kali kita apa sih? Kawan. Ya kan? Partner. Mitra, kan? Sudah kalau ketemu kuncinya cuma satu. Kemitra. Anggap bahwa semua yang ada di dalam, perguruan itu adalah mitra. Enak banget. Karena boleh budayanya itu. Itu yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita lupa, kita tidak memanfaatkan lingkungan dengan budayanya. Kita merasa bahwa kita harus melayani dan lain-lain. Enggak lah. Kita sama-sama. Yang kita layani adalah tujuan institusi. Bukan orang-orang. Kira-kira tujuan institusi apa? Tujuan kan Bapak Ibu kan ada di perguruan ini ya. Tujuannya apa? Ini ketika akreditasi itu tujuannya apa? Bapak dan Ibu kan berasa bermanfaat ketika akreditasi kan? Ya kan? Perguruan itu dipakai, kelihatan kepakai ketika akreditasi. Setelah itu enggak lagi. Kalau kita mau jujur dan mau enggak kita diperlakukan seperti itu. Coba teman-teman tujuan akreditasi apa? Yang dikejar. Atau dihti itu maunya seperti apa sih? Kan mahasiswa lulus tempat waktu dengan IPK tinggi kan? Kalau dosen apa? Cipu banget sih. Kalau dosen apa? Tadi teman-teman ikut simpul kok? Tadi bicara tentang stokus. Publikasi kan? Bahwa mereka dituntut untuk bisa publish karya-karyanya di jurnal yang diindeks oleh Skopus. Atau bukan Skopus deh. Any indexing atau paling tidak karya-karya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal berikutasi. Itu saja itu. Kalau kita tujuannya sama, tujuan institusi kan gitu. Tujuan institusi atau achievement-nya institusi adalah mahasiswa yang lulus tempat waktu dengan IPK bagus, publikasi yang bagus. Sudah. Kita kan sama-sama kan? Tujuannya di sana. Ya, kita sama-sama. Artinya kita menjadi kolega. Dosen adalah kolega mustakawan, laboran adalah kolega mustakawan untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu blank di teman-teman. Jangan mengutok di dalam perpustakaan. Saya ada langsung bicara ini. Tapi bahwa kita harus sadari ada perubahan ini. Oh, namanya berubah terus kok. Dari kandidat, kandidat, seliput, dari sekarang kamerasi dikti. Merasakan enggak, teman-teman, perubahan? Apa sih nomor klatur ini? Merasa banget. Kalau yang kedua tinggi, gasa padananya, enggak turun-turun, katanya nomor klaturnya beda. Masih itu juga ya. Kemudian, visi-visinya berubah. Teman-teman ingat enggak, yang tiba-tiba kita suruh semuanya suruh world class. Terus dikasih tahu world class itu apa? Karena apa sih? Kayak apa sih world class, university itu? Dan semuanya di suruh world class kan? Tidak pernah mempertimbangkan yang seperti apa yang mesti world class, tahapnya kayak apa. Tapi yang penting adalah world class. Dan kita ikut sibuk semuanya mau ke world class. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang berubah. Yang membuat kita juga harus berubah. Apalagi ini. Sebetulnya sangat berpengaruh adalah ini. Jadi, kebijakan ini, kebijakan yang turun di sini, berpengaruh di sini. Ini saya langsung bicara mengenai bagaimana praktik-paktik kita. Di dalam akademis. Teman-teman kan, problem based learning, terus SKKNI. Beber enggak itu? Standar kompetensi, itu kan pendidikan itu. Apa ini? Jadi, sudah di-standardize. Semua orang di-standardize. Kalau enggak sesuai dengan standar, itu gagal. Saya aja enggak mau. Dan kadang-kadang, udah nyaman ya. Manusia itu memestandardisasi makhluk Tuhan. Semuanya pakai standar. Nah, kita jadi berdua ratus di sini, semuanya beda. Dan ingin membuat, menurut saya, kita jadi enggak berkembang. Karena kita tidak berkembang sesuai dengan mau kita. Kita berkembang sesuai dengan apa maunya orang lain. Sesuai standar. Itu yang menurut saya, kita jadi enggak hidup. Nah, bagaimana kita, padahal, pendidikan, keberhasilan pendidikan adalah ketika peserta didik itu bisa mencapai. Mencapai atau mengembangkan didiknya secara optimal sesuai dengan bakat dan benar-benar. Semuanya kan di standar, kan? Dan itu sungguh. Orang jadi seragam. Sedih, saya berharap sangat pada kustakawan. Tolong-olong bantu manusia-manusia ini tidak menjadi orang yang di standar. Bisa kembangkan manusia sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakat dan benar-benarnya. Jadi, di sini, rasanya, kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan benar sangat tinggi. Problem-based. Karena setiap masalah didekati dengan berbagai pendekatan, hasilnya akan beda. Dan setiap orang akan punya pendapat yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian, collaborative learning. Karena pemasalahnya makin kompleks, maka kita perlu kolamerasi. Tidak bisa, pemasalah diselesaikan sendiri. Yang saya ingat, selalu saya ciptakan, tidak usah, tidak usah, tidak usah, tidak usah, usah. Itu DKI mau gusur saja. Mau gusur tempat apapun. Itu melibatkan berbagai komponen. Yang terakhir kemarin, teman saya bilang, Bapak, saya kan bantu ini, kenapa itu pengusuran orang FI, FIB bantu ini gusur? Terus, emang, ngomong-ngomong, iyalah kita perlu lakukan approach dengan bahasa. Ternyata, baik diresip menggunakan untuk itu. Dan sebenarnya tidak ada juga itu. Oh, berarti mereka sudah menerapkan itu. Jadi multi-disiplin, suatu masalah didekati dengan multi-disiplin. Sehingga, kolaboratif, kolaboratif, apa, research itu juga banyak dilakukan. Ini suasana, situasi yang ada di tempat kita. Dengan sediakan kemarin ini, pengustaka dan perilakunya pasti. Keputuannya juga akan beda-beda. Keputuannya pasti akan sangat, apa namanya, bervariasi. Lagi, dosen itu salah sebagai fasilitator. Bukan sebagai orang yang satu arah, menjadi orang yang paling pinter. Enggak. Dosen itu justru kadang-kadang menjadi orang yang bodoh, yang tidak pinter, tetapi berhasil memfasilitasi orang untuk lebih pinter. Ya, menurut saya dosen yang pinter adalah dosen yang bisa membuat mahasiswanya lebih pinter dari dia. Bukan, jadi kalau dosen tidak mau disaini ke pinterannya, itu bukan fasilitator. Karena keberhasilan orang itu adalah ketika bisa membuat orang yang bidik lebih baik dari apa yang dia punya. Oke, kemudian masih aktif, sehingga dia juga harus aktif mendapatkan informasi. Jadi, kalau dulu kan, begitu mau belajar, ya mendengarkan muliaan yang dosen, terus belajar. Sekarang enggak. Terus lagi, masalah yang sepaket kompleks sudah sudah saya sampaikan. Terus, penelitian musuh disiplin. Bapak dan Ibu, ini pesaing kita semua. Apapun akses, blog, medsos. Banyak saya tanya pada mahasiswa, Kalian ketika mau penelitian atau diseminta untuk bikin makalah ke mana dulu lainnya, pasti kan narinya kesana kan? Walaupun kata dosen bidang ini, kalau dari blog dan ini itu tidak otoritatif. Nyatanya, kalian pakai kitabah? Iya. Ya, kan beginilah bahwa kita mengatakan bahwa yang berasal dari internet, berasal dari blog, itu tidak otoritatif. Siapa bilang, bahwa itu blog-nya profesional. Karena banyak sekali profesional bikin di blog. Dan kita percaya pada blog-blog itu. Jadi, ada shifting juga, ada perubahan-perubahan paradigma. Baik, mesti mencari, itu jelas. Online database yang dilanggar baik oleh DT dan siapapun, online shop. Jujur saja, saya bagi dosen, sekarang ini justru melanggar dari orang atau apa saya tidak tahu. Tetapi saya bilang bahwa semua bahan kuliah saya ada penerian. Saya mengajar tempat kuliah, yang paling enak adalah mengajar bahasa Inggris. Betulnya saya masih mengajar bahasa Inggris untuk penulisan dan lainnya. Saya hanya bayar 600 ribu per tahun. Setiap minggu saya mendapatkan bahan kuliah. Sampai dari powerpoint-nya, sampai literaturnya. Di package semua konteks ini. Sudah enak banget saya. Dia bilang, ini siapa yang berarti? Mestinya kan pusat kawan. Tapi enggak otong aku, dia siapa lah. Ya jelas, setiap minggu saya bayar 600 ribu per tahun. Karena bayar kartu kredit, langan-langan kartu kredit kan. Administrasi kartu kredit kan telah beli 50 ribu per bulan. Tapi kenapa sih? Ya, beli 50 ribu saya dapat semuanya untuk saya mengajar. Berarti kan 50 ribu saya mengajar untuk 4 kali kan. Wah, 12.500. Sekalian aja. Dan dia betul-betul kasih 16 kali sesuai. Soalnya keren banget ya. Online shop. Dan ini dari online. Basisnya subscription. Ini. Menurut saya ini adalah, kalau saya ini namanya commercial traffic services. Ini istilah saya segini sih. Habis apa-apa orang lain? Is it right? Do you think so? I got some information from person and then I have to pay for... 600 per year. And then I got all information from me. It's all for my teaching materials. So, I call it commercial microcomers. I don't know. It's special. Ya. Ini yang saya dapat. Baik. Itu adalah pesaing-pesaing kita. Nah. Berarti sebetulnya kita itu punya peluang yang sangat banyak untuk itu. Cuma berani gak kita berhenti? Nah. Menyediakan bank shop service. Ya gitu. Dari dulu kan ini yang saya selalu bilang. Ini udah bosen ya ketemu saya. Berarti mau bosen ngomongnya gitu terus. Ini gak nyampe-nyampe sih. Ada dua hal yang membuat ini berhenti. Saya dipanggilin sana. Atau betul-betul udah nyampe. Kalau udah sampe, saya berhenti di sana. Gak rasa apa. Emang kita berani gak memberikan layanan online 24 jam? Nah mau beli sepatu aja saya 24 jam kok. Selalu saya bilang bahwa perpustakaan di Indonesia itu bukanya selalu salah. Ketika orang butuh, dia tutup. Ketika orang gak butuh, dia buka. Ngaku gak? Itu sebenarnya pesakatan kan? Ngaku gak? Ngaku aja deh. Ngaku ya bapak dan ibu ya. Mahasiswa juga saya ke klub saya. Kalau mahasiswa enak saya sama mahasiswa. Yuk kita berdiri sebagai student. Kalian maunya buka sampai jam berapa? Jam 11 bu, paling cepet. Yuk sekarang saya berdiri sebagai pesawat. Mau gak kamu bekerja sampai jam 11? Enggak. Ada hal kontak-kontradiktif. Tapi ini siatan udah jelas. Dan itu yang saya, apa namanya saya lihat. Banyak sekali perpustakaan-perpustakaan ini buka overnight. Kenapa dia buka overnight? Karena mahasiswa belajarnya di malam hari. Siapa? Gak apa-apa. Asal you got something project. Ikut banyak kegiatan positif. Asal ini tugasnya itu tempat buat belajar. Jadikan bahwa nanti kita ada konsep yang namanya Brody Commons kan? Atau Common Room di sini nanti. Apa pada ibu? Yuk ayo silahkan buka 24 jam kalau mau. Tapi pada gak mau kan? Terus ini tetap semuanya sama. Yang penting minum pada ibu. Melayari pengguna sebagai mitra. Kalau pengguna ataupun semua adalah raja buat saya. Mereka buat raja. Mereka adalah teman kita. Kita adalah mitra. Mereka adalah mencapai jenis menik. Kemudian ini, kalau ini jelas. Karena nanti ujung-ujungnya bapak dan ibu harus sebagai pendidik soalnya. Terus belum lagi, belum jadi. Kalau ada perusahaan keliling, sekarang adanya perusahaan keliling. Justru perusahaan keliling. Jadi saya selalu bilang ini. Perusahaan ini tuh boleh kok gak punya pendidik? Oh semuanya ada di sini kok. Ya kan semuanya di sini. Keterampilan semuanya di dalam badan kita. Jika kita tenteng-tenteng satu laptop aja kan? Atau bahkan satu gadget aja kan? Jadi. Jadi saya berharap justru bapak dan ibu jadi mustahawan keliling. Bapak dan ibu. Mustahawan harus jadi istitul. Mustahawan harus bisa mengajar. Nah mereka tahunya gimana cara mengakses informasi dari siapa? Ada gak dosen yang berani mengajar teras informasi? Gak tau nanti sebetulnya buklara tuh lebih tahu dari saya loh. Prakteknya tuh ada di situ. Itu saya cuma konsep-konsepnya doang. Konsep-konsep saja. Yang mempertahankan adalah buklara CS. Betapa ketika kita pernah punya konsep tentang literasi informasi kita ajarkan pada dosen-dosen. Dan itu 4 batch. Satu batch 46 orang. Berarti 240 orang. Kita ajar bagi pecaranya pengajar literasi informasi. Tidak satupun yang berani mengajar. Tepat-tepat di dalam itu kan kemarin yang mustahawan. Nah kalian udah tidur. Dua minggu duduk manis. Gimana caranya ngajar. Katanya mereka adalah dosen-dosen kan. Tiga materi ini aja kan tentang literasi informasi. Tepat aja gak pengen. Dujung-ujungnya mustahawan juga dengan mengajar. Jadi di situ saya lihat terbukti bahwa mereka gak mampu. Terus mustahawan sebagai information help. Pembunggu. Yang tahu semua penelitian yang ada di luar kita. Itu kan kita. Kalau dosen hanya fokus pada penelitian yang dia minati. Mustahawan kan minatnya dimana aku? Dia lihat semuanya. So, saya pikirnya ya, Lalu itu punya visit users. Jangan lupa, jangan lupa, jangan datang. Jadi kalau pedoman. Perpustakaan masih mengandalkan pada kunjungan pengguna. Jadi? Menurut banget? Enggak. Jangan biarkan mereka datang. Jangan cuma datang. Kenapa itu? Nah kalau manusia jauh. Kecuali bahwa daniku punya tempat kerja yang enak. Nggak. Nggak. Nih. Mustahawan. Diharapkan punya. Kehatan kita dan kemampuan. Maksudnya kita berbagai potensi. Sehingga. Nah yang. Ini sulit pula-pula dosen. Karena. Justru nanti saya akan berada di sini. Justru kemampuan kita. Yang membuat kita berbeda. Dengan dosen agar ini. Bahwa kita punya kemampuan yang beda. Yang lebih dari yang lain. Dan saya berharap kita menjadi bagian dari. Kalau itu sebagai puzzle. Bagian dari puzzle. Di perturuan diri. Karena menurut saya. Kalau orang akan mencapai suatu tujuan. Itu kayak main puzzle kok. Nah kita salah satu dari puzzle itu. Terus. Oke. Tadi. Tadi sedikian bahwa ada. Hybrid of life relationship. And computing media. Karena semuanya kita sekarang. Berhadapan dengan rumputnya. Kemudian ini. Ini katanya Rappel. Tahun 97. Dia udah membantu itu. Saya gak tau. Kita udah berubah belum sih? Udah berapa tahun tuh? 20 tahun. Cuman konsep. Jadi itu kan sepek banget. Oh you know. Berubah dong. Saya sih berharap. Dulu kan ada apa-apa. Mesin yang bisa merubah manusia itu loh. Ingat gak? Berubah. Terus kita berubah semuanya jadi rumput. Saya pingin kita pediin gelang itu. Semuanya pustakawan begitu. Sampai pakai gelangnya. Terus kemudian pecat. Berubah. Terus semuanya gandengan. Gue pingin banget itu. Apa Power Ranger? Ingat gak Power Ranger? Oke. Nih. Terus. Camser. 99. Di bawah tahun 2000 semua loh. Baru. Ini saya gak enggak. Nah ikutin lagi semuanya. Yang mestinya penelitian sendiri. Saps. Baru sebetulnya. Si. 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 Si pembelot dan John Shaw. Itu mengatakan tentang. Dari lagu-lagu. Yang sebetulnya adalah. Ini. Orang-orang yang tadi saya harapkan. Bahwa orang yang mendapatkan. Keterampilan tradisionalnya. Dengan keterampilan memanfaatkan. Baik hardware. Maupun software. Serta kemampuan sebenarnya. Lintada pelatih. Lintada. Insurut. Untuk bergantung. Masih informasi kembali. Bahwa kita harus punya keterampilan yang luar biasa. Dulu ada mahasiswa yang bilang. Emang kita molekat Bu. Emang untuk jadi segera. Jadi molekat. Ini bukan molekat sebenarnya lagu. Ini bukan molekat. Karena dia bikin. Kita harus tahu software. Eh. Tahu saja kan. Tidak harus selalu bisa pakai. Bisa pakai. Alhamdulillah. Kayak pake donate in. Kita tahu. Oh ada donate in. Terus. Temen yang donate in apa lagi. Saya tidak tahu. Bisa ada flex care misalnya. Terus ada apa lagi gitu kan. Kan kita harus tahu. Kita bisa pakai. Jauh lebih bagus. Tanpa tidak. Kita bisa memberitahu kepada staff pengajar. Ada loh kayak gini. Misalnya. SPSS itu sekarang sudah sampai berapa versi. Kali luar ngelihat. Sekarang muncul NPVO misalnya. Itu adalah tools untuk research qualitatif. Yang seperti SPSS. Saya tahu. Cuma tidak tahu caranya pakai. Tidak apa. Tapi paling tidak. Kita tahu. Tapi saya berharap. Khusus. Saya tahu. Bagaimana caranya pakai. Dan bagaimana perkembangan ini. Karena yang diharapkan adalah itu. Ya. Dan sebetulnya. Oh. Dulu. Saya selalu mendengar adik ya. Dari Petra. Selalu bilang. Buy it to outreach. Buy it to outreach. Ayah. Saya cari foto. Saya cari ini outreach. Saya cari. 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 Tugas itu sekarang. Tadi saya sampaikan. Kita sebagai pendidik. Jangan. Jangan ditampil. Sudah. Ini adalah. Beban kita sekarang. Untuk mendidik. Peserta didik. Menjadi orang. Yang. Akan mencapai. Achievements mereka. Ya. Sehingga. Nih. Bahwa kita. Kita bisa membantu mereka. Untuk mencapai. Achievements-nya. Yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu. Kita semuanya. Harus memahami kolaborasi. Dengan. Mahasiswa. Dosen. Laboran. Adi-adi. Atau profesi lain. Ada di dalam. Di dalam perturuan ini. Saya yakin banyak sekali. Profesi-profesi yang ada disitu. Yang menjalankan. Apuntan. Apuntan itu punya aplikasi-aplikasi khusus. Kalau kita juga tahu kan. Keren. Ui. Ui. Bikin sendiri. Pakai orang tau. Pasti rakela-kelan. Yang benar pakai orang tau. Bikin sendiri kan. Rakela-kelan-kelan. Benar sampai sekarang. Mereka keren. Ngapain saya bikin. Ui. 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 Jayah. Ui. 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 Tiga. Ud. Ud. A. Bagaimana sih dipikirkan? Kita tuh ngerti Tuh bapak dan ibu Cuma itu buat kalian Oh keluar hari ini juga Apa istilah yang paling pas? Yuk teman-teman, apa? Enaknya apa? Apa ya Pak Yen? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana bahasa? Bagaimana bahasa? Pustakawan 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 modern Pustakawan modern Pustakawan modern Nanti kok, story modern apa? Post modern Post modern Saya ingin hari ini muncul Ayo Uyana Saya mau ini adalah Ini adalah kesempatan Karena baru hari ini Kita bicara tentang Di mana-mana sudah berbicara Tapi kita belum fokus Yang diperguruan ini seperti apa sih Karena biasanya justru orang-orang Perguruan ini adalah orang-orang yang jadi Violet untuk anak-anak seperti ini Dan saya yakin teman-teman sudah melakukan itu Tolong pikirkan Saya akan memberikan hadiah Buat orang-orang yang Bisa mendapatkan saat-saat apa Istilahnya Kenapa? Pustakawan Pustakawan Gini Kita tulis Ditulis Nanti teman-teman Kemudian kita kumpulkan Nanti akan kita datang Saya akan datang Kemudian kita voting lagi Yang paling match Yang paling match Saya akan minta mereka ingat Serius nih Serius Karena saya akan pakai untuk Diriki Baik Pembalingan ini menjadi learning commons Lagi-lagi Maka kenapa itu learning commons? Ya kan? Kita pakai gitu kan Common room learning commons Itu sok-sokan banget Bahasa Inggris Apa sih? Ayo dong teman-teman gitu Kita tahu konsepnya kan Learning commons itu ini Common room kita tahu banget Oh iya iya Kayak gini ya Cuman itu bahasa Inggrisnya apa? Jadi ini sebenernya betul-betul tempat Untuk kita kerja Untuk kita ngapain Boleh tidur Boleh makan Menikmati rakyat seni Boleh ngobrol Boleh kencan Boleh Tapi saya sudah lihat ya Learning commons Sebenernya saya tempat Saya sih mengatakan bahwa Sebetulnya Balance chart ini Menganggap bahwa Atau menyatakan bahwa Perusahaan itu ya learning commons itu Kita berubah fungsi menjadi Learning commons Kemarin ada yang mengatakan bahwa Itu adalah The third Rumah ketiga The third space itu Tapi terus saya nanti Enggak Kalau the third space itu adalah Tempat yang bukan rumah Dan kita kantor Jadi kafe Jadi tempat yang Tadi konsepnya tidak untuk belajar Ternyata yang bikin leisure Boleh minum Minuman keras Boleh apa gitu Begitu the third space Jadi selesai baca Enggak Enggak Tapi lebih keing Learning commons Jadi Dimana Beli-beli-beli yang sebutkan ujian Nah Area yang mampu membagikan Berbagai jenis layanan Serta media Dan berbagai fasilitas Yang sesuai dengan Kalapan fasilitas akademik Saat ini Dan masa yang akan datang Coba kita harus Jadi betul istik juga In the future Kita harus kayak apa Kan Jadi sejalan hanya untuk tahun ini Paling tidak setahun ke depan Ini masih tetap Apa Tren masih karung gitu Oke Common room Ini kan tempat Beli-beli-beli yang bekerja Berhubung untuk kolaborasi Dan lain-lain Ini Tolong nanti di bahan sekitar Saya akan kirim Ayo Learning commons Common room Jadi ada tiga hal Jadi kalau tadi Blended library Tolong hubungannya dengan Blended library Kalau nanti Tadi istilahnya adalah Pusakan multifungsi Berarti perpusakan juga Multifungsi ya Istilahnya itu Ini adalah istilah-istilah yang Sebetulnya Kalau ada bahasa Sebelumnya akan sangat enak Nah tahapan ini Terakhir mudah-mudahan Saya sakitkan semuanya Soalnya saya bingung Mana yang penting Tapi yang penting adalah Pembangkapan harus Dari agen-agen perubahan Dan biasanya ini Kebunuhan tidur Jadi agen-agen perubahan Ada agen-agen perubahan Harusnya dikebunuhan tidur Ya Dan dimensi setiap Dan lain-lain Kemudian Kata kuncinya Yang saya ingin-ingin Semuanya kan bermitra Dari tahun 97 Sampai sekarang Sama Pensepnya Mitra 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 Kan Permituran dengan dosen Permituran dengan dosen Permituran dengan dosen Membangkapan itu Itu pembelajaran baru Dengan perjalanan Soviet Mungkin teman-teman gak tahu Ada Tapi sekarang yang ada Untuk pembelajaran Edmodo Ya kan Apalagi Budel Kan itu usaha Tahu Dan mudah-mudahan Si usaha Apa Update Bawa dia sampai sini loh Dan Apa Sebenarnya kita berharap Bahwa dosen itu Dari mahasiswa Membentukannya Dari perusahaan Tapi jangan lupa Tadi Kalau kita di perusahaan Perusahaannya tutup Ya kan Kadang-kadang Bukan jangan lupa Beri kesempatan mereka Pacaran di perusahaan Gitu loh Iya kan Tujuannya Bapak dan Ibu Jangan lupa Kita itu Di TV Anak-anak orang loh Dengan usia-usia yang gitu Kan usia-usia yang Sedeng-sedengnya kan Kalau dia perusahaan Di perusahaan Kan pasti gak akan aneh-aneh Walaupun mungkin Buklara bisa cerita Banyak yang aneh-aneh juga Tapi paling tidak Itu di bawah Pengawasan kita Itu yang menurut saya Sangat penting Jadi Saya selalu bilang Waktu Saya mengubah Hocah perusahaan Ibu Menjadi sebesar itu Saya cuma bilang Bukan buat saya Untuk mahasiswa Kan jadi Gini Mbak Jadi buat pacaran kan Memang tujuannya itu Buat pacaran Itu malah buat kencang Memang itu Buat kencang Biar mereka kencang Di perusahaan Mereka pacaran Di perusahaan Mereka Pacaran di perusahaan Mereka Gak bagas mana-mana Karena kalau ditonton orang Gak enak Dimana-mana ada CCTV Dan buka satu minggu Saya bilang Supaya gak pergi ke mall Kasian orang tuanya Sekolah itu mahal Kemal berarti Gak dibayar semuanya Kalo di perusahaan Kalo di perusahaan Enggak Kalo ke mall itu Beli teh botol Sama beli Kalo beli teh botol Sama buang Sisanya teh botol itu Bayarnya sama Di toilet kan Bayar juga Rp2.000 Beli teh botolnya juga Sama kan Jalan-jalan beli Apanya Rp1.000 Buangnya Di toiletnya Malah bayar Rp2.000 kan Nah kalo di perusahaan Semuanya kan gratis Saya hanya berikan contoh-contoh itu Dan Bapak Ibu Boleh baca Perlawanan Paragrupsan ibu ini Terhadap perusahaan ibu Sekret Saya merasakan Jadi teku tebel sih Saya ketawa aja Tujuannya ini Tujuannya ini Tujuannya ini Menurut saya tanya Kenapa Prof Prof enggak setuju Lah zaman saya dulu Prof Utama lagi Prof Udah gak ada disini Saya gak butuh Prof Lagi Selalu orang ingin kembali ke jaman Semuanya kan Kok bukunya dibuang Mereka itu yang membuat saya pintar Tapi akan membuat mahasiswa bodoh Kalau dia bacanya sekarang Jadi judul itu yang harus saya kembali kan Karena mereka selalu ingin balik ke Masa yang siapa sih yang tidak ingin Bernostagian Karena siapa yang mak-maknya nggak suka reuni Saya termasuk orang yang suka reuni Karena kan ingin kembali ke masa lalu Dan mereka juga begitu Dan menurut saya unfair Karena membuat mahasiswa menjadi Makin bodoh Kalau mau mereka balik silahkan Tapi anak-anak adalah Anak-anak kehidupan Yang harus kita lesatkan jauh ke depan kan Jangan juga mundur Oke, gen Nih, melakukan transformasi Kalau dulu Referens desk itu Saya adalah kan kita duduk manis gitu Saya di Amerika udah ada tuh Referens desk Dan di tinggalin semua Referens librarynya yang tadi jalan-jalan kemana-mana Dan ngintip apa yang dilakukan oleh Mahasiswa Dan begitu dia lihat Kemudian dia bantu Oh mestinya kamu begini, eh saya nunggu ini loh Memang jadi kayak Bahasa anak sekarang kan kepo kan Kayak kepo gitu Tetapi kepo untuk tujuan baik apa enggak Dan itu yang dilakukan oleh Saya punya rata slide-nya seperti itu Terus Tadi Zoom Membantu mahasiswa Kemudian aku membangkan Merakut mahasiswa Supaya mereka Nggak malu kan Kalau kita tahu temennya sendiri Gitu kan Kemudian konsultasi individual Itu udah gini kan biasa Dari masalah pribadi Sampai yang tidak pribadi Kemudian library comes to the user Ini harus kita kerjakan Jadi Adanya mustakawan keliling Daripada Pengguna yang datang Apalagi Roshow Kita datangin dosen-dosen Di tempat yang mereka bekerja Terus yang tadi Tutorial-tutorial Tadi yang seperti disampaikan Pak Di ruang ya Bahwa di UPH ada Saya sangat setuju Bahwa ada Online tutorial Yang itu sangat bergantung pada Apa namanya Teman-teman sendiri Apalagi Nah Sudah Belum ke sekolah Bapak dan Ibu Yuk Kita Tetapkan posisi kita di mana Kita harus menegaskan Posisi kita dalam Arena pendidikan itu Ada lima Ketika kita tetap ingin bertahan Kalau pakai bahasanya Itu orang-orang filsafat Harus ada modal Modalnya kan modal ekonomi Kita punya duit Modal intelektual Sama modal kultural Jadi modal kita punya itu Sebenarnya bisa dua Kita tahu Kita punya ilmunya Dan kita punya linkage Manusia Di perguruan tinggi Yang paling banyak berhubungan Dengan manusia lain Yang lain-lain Coba siapa Yang betul-betul terbuka Ada dua link Yang satu adalah Itu Di situ namanya apa peda Yang suka jadi budget Marbot Marbot Pusakaan sama Marbot Karena perpusakaan Itu adalah area yang paling terbuka Untuk siapapun Marbot juga kan Pusakaan kan Hampir sama Pusakaan Hampir sama dengan masjid Cuma saya bilang-bilannya Masjid itu Kalau yang memusun kan Enak memusun Kalau laki-laki Yang kelihatan Kalau perempuan Gitu kan Jadi saya bilang Kita paling punya penjalan linkage Kemudian Tadi multi-talenta Ada multi-fungsi Multi-tasking Multi-tasking Menjalankan Menjalankan Tugas-tugas tradisional Dan juga Yang non-tradisional Tadi Bapak dan Ibu Kita mulai fokus Pada Capaian akademik Bukan pada layanan Jadi Kalau dulu tugas kita Dalam layanan Sekarang Sekarang justru Akademik kecil Yang menjadi Tujuan utama Terus Kita selalu menghadapi Mahasiswa-mahasiswa Yang lama makin lama Makin mudah Jarak kemur kita Makin panjang Itu kan Seperti tadi Yang jadi mahasiswa lain Lu seneng Kalau lihat Kalau dibah Saya Walaupun setua ini Kalau di kelas Yang saya lihat pertama adalah Yang cakep Berapa orang ya Hitamnya gitu Pasti 30 orang Dibacain dulu Lumayan 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 Lalaupun yang paling diingat adalah Yang paling bitter Yang paling bodoh Yang paling jekeli Yang paling Tapi yang paling ganteng Paling cantik Jadi Jaraknya makin jauh Kalau dulu Gantengnya itu adalah Ganteng yang Rambutnya pasti Rapi Rapi Sekarang Jikrak Tapi dikasih Gel Itu mereka udah Merasa ganteng banget Memang gitu Bagus Woy kanan ibu Sekarang lagi modor Rapi di gini Oh itu Indikator Tentu itu Tau Bindah Oke Lagi misalkan Dari kita Oke Misalkan ditutup Berapa 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 Banyak Fungsi Ada yang Mening Tenang Tapi juga Bisa Untuk Ketak-ketak Sosialisasi Untuk mereka Berkolaborasi Dan bekerja Bersama Dengan Profesional Terlatih Siapa Yang dimaksud Dengan Profesional Terlatih Terlatih Ya Pustakawan Mohon Damping Mereka Saya Kira Itu Bapak Ibu Blended Library Adalah Kunci Kehasilannya Tolong Apa Namanya Perlengi Harus Kita Betul-betul Jantar Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Presentasinya Hampir 40 menit Tapi Senang Kalau Dapat Presenter Yang Minta Pembelakannya Siapa Yang demen Jangan lupa Kirin Demen Saya Baik Bapak Ibu Kita Punya Waktu Kurang Lebih 15 Menit Untuk Tanya Bawa Kami Berikan Kesempatan Untuk Tiga Pernanya Pertama Yang pertama Ketangan Mbak Yang Bajutera Sebutkan Nama Institusinya Satus Nama Dan Institusinya Nama Terima kasih Nama Saya Feri Saya Dari SDT Rabona Saya Ingin Pertanya Tentang Penjelasan Ibu Tadi Yang Menuntut Kita Sebagai Seorang Pustakawan Itu Harus Berkembang Sesuai Dengan Kemampuan Atau Keahlian Sementara Kita Dituntut Oleh Standar Kompetensi Bagaimana Cara Kita Itu Supaya Kita Menjadi Akin Pemubah Terima 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 kasih. Sering kita mendengar atau didengung-dengungkan bahwa perpustakaan itu harus diakreditasi, khususnya perpustakaan berpulauan gigi dan kebetulan saya ini diperpulauan gigi di bawah Kementerian Agama. Nah, yang mau saya tanyakan di sini sejauh mana akreditasi itu berguna untuk akreditasi lembaga atau akreditasi perpulauan gigi. Saya akan mengatakan ini menjadi momen yang sangat penting, tapi ya karena seperti yang dikatakan ibu tadi, ketika ada aksesor dari perpulauan gigi baru diperlukan diperlukan akreditasi perpulauan gigi atau perpustakaan. Nah, ini ingin aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, ini tentang akreditasi. Lompat dari ibu yang baju merah itu belum hafal nama saya ya, Pak. Karena saya kenalannya C-L-A-R-N. Nanti kita kenalannya, Pak. Yang ketiga, ibu yang di belakangnya yang pakai hijau putih yang cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Yang ketiga, saya baru pertama kali ikut di bidang perpustakaan. Ketika saya sampaikan juga, mungkin sebagai konsultasi sekalian, saya bukan beker pustakaan, saya sarjana hukum. Tapi tantangan sesuai materi ini memang benar-benar tantangan buat saya. Ketika saya dipindah menjadi pustakawan di perguruan diri kami di Universitas Islam dan beriklantikasi. Jadi, bagi saya ini benar-benar tantangan. Karena saya tidak punya ilmu pustakawan, keperpustakaan. Kemudian menjadi pustakawan ini menjadi tantangan buat diri saya. Sehingga saya perlu konsultasi kepada ibu, bagaimana saya bisa secepat mungkin menjadi pustakawan yang berkandang, terpercaya, memiliki dan sosial yang lebih bagus di perpustakaan. Tempat saya bekerja, kemudian bisa menikmati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati-mati. Saya melihat browsing itu, saya ingin untuk hari pertama saya dulu sebagai orang yang dipercaya untuk menambahkan perpustakaan, saya langsung browsing. Manajemen pustakaan itu isinya apa saja? Apa sih makhluk pustakawan ini? Jadi, saya benar-benar semangat yang luar biasa untuk secepat mungkin bisa membangun perpustakaan di sana, sehingga saya mohon atis sekaligus dengan berbagai ilmu yang tadi ibu bahkan dari komateri pertama ke-2 sampai ke ibu sekarang, bagi saya itu sesuatu kucuran ilmu yang langsung diumpahkan ke saya, bagi saya mau melalui satu per satu, sehingga saya bisa lari kencang, menyesuaikan dengan para pustakawan yang sudah dihati. Baik, terima kasih. Estirah ke ibu. Bu, saya tahu jawabannya itu, pengen berubah dengan cepat kan? Ya. Oh, emang-emangnya. Baik, kita kasih satu lagi deh, biar sekalian dulu sih, biar gak usah dua batch pertanyaannya. Tadi ada di sebelah sini kayaknya. Ada satu lagi, si bapak. Ada yang dikatakan dulu, Pak. Saya juga ada di sebelah, Pak. Siapa tahu ada. Oh iya, bapak deh, bapak deh. Bapak yang ganteng. Tidak, aku kalau bapak akan ganteng-ganteng ya. Yang bantu ditempa, Pak. Karena bapak. Berdiri ya, Pak. Saya sebetulnya, kalau dibapin sudanannya, Bu. Tapi saya ingin, kalau tadi Bu Ruki mencari istilah yang tepat untuk menyebut Branding Feudrarian, mungkin saya memberi sumbangan aja, Bu. Bapak istilahnya mustatawan multi-prigol. Mustatawan multi-prigol. Keprigolan itu kan dalam bahasa Indonesia. Prigol. Prigol maksudnya, kalau pakai canggih itu, Bu. Kan. Pak, ini bahasa Jawa ya? Bukan, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia? Prigol itu keprigolan. Prigol itu keahlian. Jadi, saya mungkin bisa mempertimbangkan istilah itu, kalau Mama mau dicari. Saya Ija Sultan, aku beri ujian bantu. Sebetulnya, saya bukan pustakawan. Tapi, saya dosen yang disuruh untuk mengurus perpustakaan. Karena kawani-kawani ini, perpustakaan itu bukan sekedar urusan problem literasi. Tapi, bagi kami, perusahaan juga ada problem politik, problem maafat kebijakan, problem mikroplik. Dan juga penting yang ada orang yang dimasukkan, tidak harus wisatawan. Sebab, di KMD mengurus gedung 6.000 meter persegi, enggak lebih. Sekitar mahasiswa yang setiap hari datang 2.000 per hari. Walaupun juga belum banyak, kibat ini mengatur izi. Saya pikir, satu, itu saatnya yang pertama. Jadi, mungkin sumpahkan istilah, tapi tolong mau dipakai. Jika tadi mau tumpang aja, Pak. Mau tanya 2. Ada satu lagi pertanyaan. Saya tertarik dengan konsepnya one stop shopping, istilah saya, DOE UI lah mungkin ya. Ketika perpustakaannya segala rupa ada di dalamnya. Dimulai ada kape, ada tempat segala rupa. Nah, konsep-konsep semacam itu, untuk PTBH mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi kami, sebetulnya masih problem untuk membuat hal semacam itu. Sebab, penduduk tinggi negeri yang di, apa, atur regulasi nasional yang belum bisa pas 100 persen, karena masih tetap dihitung ikan kami, tidak bisa begitu lalu asa untuk melakukan semacam PTBH. Nah, bagi kami bagaimana caranya supaya macam perguruan tinggi yang belum PTBH bisa melakukan, yang dilakukan oleh UI. Saya ingin buka UI saja lah, sebab saya pikir UI bisa jadi sebuah protok taik perusahaan yang ideal. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dari, jadi kalau yang pertanyaan ketiga dan keempat tadi kan bukan librarian kan? Nah, di kalangan kami, pustakawan, 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 Bapak Ibu itu disebut Mualaf. Semoga dapat amanah, Bapak Ibu itu disebut Mualaf. Baik, Bapak Ibu, kita sudah ada empat penanyaan supaya tidak berpanjang dari Bapak tadi. Oh, Bapak pasti ada pertanyaan, Pak, berbeda dari yang empat ini ya, Pak. Oke, Pak, to the point ya, Pak. Saya mau minta pengelaman Ibu Luki dalam rangka kita membangun SIDEPI dan kolaborasi inter atau antar perusahaan perguruan tinggi. Maka kira-kira prosedur dan persyaratan-persyaratan apa yang kita perubah menuju peluang membangun, terutama inter-library law gitu. Dan itu, karena ada perusahaan yang sudah maju dan banyak bukunya, tapi ada perusahaan yang masih baru mulai bertemu dan kurang buku-bukunya. Yang kedua, tadi itu menyebut kementerian, kemerintah ya. Nah, apa komitmen pemerintah, karena hari ini, untuk, terutama memberi setelah bisnis di sini ya, untuk pengembangan perusahaan baik perguruan tinggi negeri, maupun perguruan tinggi suasana. Apakah bisa diperjuangkan di tingkat nasional, pengembangan perusahaan mendapat porsi yang cukup juga di tingkat nasional dalam APB. Karena kita tahu bahwa perusahaan justru adalah jantung dari ibu pendidikan, baik dari kampus dan lain sebagainya. Dan saya minta pendapat dari ibu. Baik, terima kasih. Bapak, kalau tadi bicara mengenai, oke, tadi Pak Ida bicara tentang usaha membutuhi friegel ya Pak, saya pikir friegel itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak, saya langjawab, kalau friegel itu friegel ya Pak, ternyata itu sudah menjadi bahasa Indonesia. dan terima kasih banyak kembali tanya. Dan tentang Pak Besak, one shop service yang seperti di UI, sebetulnya saya kira, mungkin juga ini jawaban pukaan Pak Pak Ida, membangun perusahaan atau membahas sesuatu, itu memang siapapun bisa, kalau saya kira dulu di UI pun, walaupun kita ber-BH juga, bukan pakai BH sekarang jadi BH juga, tapi juga tidak mudah, tapi menurut saya, justru dukungan teman-teman, atau kita mau berubah, karena ketika kita mau berubah, pasti tantangannya oleh biasa. Pasti banyak sekali kontranya, pro-nya dikit, tapi begitu sudah diubah, lalu jadi senang, biasanya kan gitu kan, orang sudah selalu nyaman di zonanya, perubahan membutuhkan usaha-usaha untuk berubah menjadi sesuatu yang baru, nah itu perlu belajar, maksudnya berubah itu adalah masalah niat, kalau kita niat, dan kita tahu bahwa itu sudah kita banyak, saya kira semuanya bisa, jadi kalau tadi ketakbawa menjadi one stop service, itu adalah commitment kita bersama, dan bagaimana kita share sama teman-teman, yuk tujuan kita bukan untuk siapa-siapa, kita kan pengen mahasiswa lebih pinter kan, dalam 20 tahun lagi, saya selalu mengatakan, dalam 20 tahun anak-anak yang sekarang ada di sini, akan menjadi pemimpin bangsa, dan jadikan mereka pemimpin bangsa yang hal biasa, caranya apa? yang ada yang kita gak bikin mereka berkembang, lalu caranya gimana? ya kita menjadi mitra mereka, kita menjadi orang-orang yang membuat mereka berkembang lebih baik dari apa yang kita harapkan, dan bahkan sesuai dengan harapan mereka, misalnya, dan saya kira itu bapak dan ibu, jadi berubah itu tadi, bahwa kita harus berani mempositikan diri, lalu berani menjadi pembaharu, karena pembaharu pasti butuh tantangan, kadang-kadang orang itu gak ganginya menghadapi tantangan gitu, kan? nah, saya, kalau berasal saya dulu lah yang mengatakan bahwa, saya bekerja bukan untuk lembaga, saya bekerja untuk mahasiswa, yang lagi, 2 tahun lagi akan menjadi pemimpin bangsa, saya benar-benar mempositikan mereka, jadi enak jaya begitu mereka melatakan begitu, bukan buat saya, buat mereka, bukan buat saya, buat mereka, kemudian, tadi kalau kita syarat, kita akan berlalu, tapi jangan mimpi, kalau interpengaruh di Indonesia, itu akan sangat sulit, karena, loan itu berarti yang hijau, di Indonesia itu kebiasaannya adalah, orang tidak bertanya pada orang lain, semangatnya bukan berbagi, kita maunya berbagi, tapi maunya berbagi, gak mau bagi, jadi, ayo, kalau mau, ya kita berubah, kita ubah konsep kita, bapak-bapak, yang mau pinta siapa? anak bangsa, anak bangsa adalah bukan anak bui, bukan anak kupang, bukan anak bangsa, bukan anak bangsa Indonesia, jadi, kalau kita mau bekerja, untuk mereka semua, supaya, itu tadi, terjadi, terlalu belom, tapi gak bisa pak, dalam layu, dalam namanya, dalam teori pun, untuk ada kerjasama, butuh tujuh interoperabilitas, yang pertama adalah teknologi, teknologinya itu harus, bisa berkomunikasi, gampang banget pak, akhirnya saya membangun, suatu aplikasi, untuk membangun, teknologi, yang bisa berkerjasama, dengan teknologi yang lain, dua minggu selesai, buku selesai, di Indonesia, begitu, untuk membangun, interoperabilitas, interoperabilitas, yang human, bisa diperlaku, yang sangat panjang, caranya adalah, Yajak Pak Ida Arisan, Yajak Pak Ida, Pak Rahman, Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa, Pak adik, kita betul-betul, berkempat, Arisan dulu, ketemuan, mungkin, mau di uji ya, ya naik kereta, sampai pagi, sampai uji, kita ngobrol, 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 sorenya, jangan minum, saya gak punya duit, gue ngiripin Anda, pulang sekarang, jadi, dan itu kita lakukan, sebulan sekali, kita ketemu pak, hanya untuk membangun, interoperabilitas, terdekatan kita, begitu kita sama-sama dekat, jadi berani terbuka, terus berbagi, akhirnya, siapa gabung, ikut dong Arisannya, yuk, ikut dong Arisannya, akhirnya jadi forum, menutupkan pergolongan ini, itu pak, dia dulunya itu hanya empat, jadi lapar, kemudian, gabung semuanya, saya, teman-teman, semuanya ber, dengan sendirian, berusaha di forum, seperti saudara, itu setelah yang kita inginkan, semangat, kesaudaraan, dan akhirnya, saling melayani, dan saya kira juga, itu dihasilkan oleh, kemudian sekarang, perusahaan saya lihat, berlaku kalau misalnya, perlu informasi yang di wuhi, gak ada, kayaknya juga dalam belakang deh, biasanya lah, saya lihat, di TV ada tuh, tolong tanyain, bisa gak dirim, pasti dari belakang, itu yang akhirnya, kita bangun, jadi, human interoperability, supaya terjadi, apa ya, komenternya itu dari situ, kalau tadi Bapak menyatakan, tanya-tanya juga, Omid mendikti, untuk pengembangan perusahaan, belum banyak yang bisa kita, kerjakan, Pak, kecuali tadi, kita mulai, pengembangan tentang, apa namanya, lomba-lomba perusahaan, kemudian, dana pengadaan online, di TV, apa namanya, yang bisa kita lakukan, lalu pengembangan, online jurnal, sebelumnya, yang pakai, OJS, online jurnal system, itu, kita berharap, bahwa kita udah sharing, dan, sampai saat ini, rasanya di TV, sudah hampir 5 tahun, yang melanggarkan, untuk seluruh Indonesia, dan itu datanya, lumayan, tahun ini, maka kita dapat, segera sedia, yang pertama, sampai 22, sekarang 11, jadi, itu yang bisa saya sampaikan, kemudian, kalau tadi, Ibu, gue sih ya, pengen jadi itu, tapi, kalau orangnya, tapi jujur aja, bukanlah saya, bukan usakawan, karena lulusan fisik, saya lulusan fisik, tapi begitu, kita perlu perusahaan, terus, ya harus di belajar, ya sekolah lagi, Ibu, saya perlu sekolah, sambil menyusui, sambil hamil, dia sudah sekolah, saya tahu, buku lara juga, itu sangat sakit-sakit, sambil bekerja, dan lain-lain, karena kita pengen, tahu, jadi, memang salah satu cara, untuk, memampukan, adalah, itu, jadi, jangan seperti sekarang, Ibu, kebelokan sekarang, kalau tidak, kebelokan, dilompok, di lulusan semua informasi, malah tidak masuk, tetapi, begitu ada proses, pasti akan menyenangkan, dan, jadi, orang-orang, seperti kita ini, mudah-mudahan, kalau cepat, jangan bisa, pasti ada proses belajar, terus, tentang aktivitasi, bahwa, tadi saya, jujur saja, saya tidak suka aktivitasi, karena selalu, standar, 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 tetapi, mungkin, saya juga, dulu dengar dari, apa yang di, the head of the library, of NTU, is this, the head of the library, NTU library, there's, there's no, there's no university library now, oh, really, it's a form of library, CHOI, CHOI, saya dengar dari, apa, bisa CHOI, come on, kita tidak pakai standar, sama siapa, ada ISO, but we don't care, the lighting, you don't, you don't also, keep it with any standard, di Singapore, tidak pakai standar, tak patah, dan justru, bisa itu, Bapak dan Ibu, ketika kita standar, sebenarnya kita jadi tidak, fleksibel, karena perkembangan itu, sangat cepat, dan saya selalu mengatakan, bahwa, perkembangan standar, selalu terlambat, dari perkembangan, jaman, jangan pakai standar, tidak, perkembangan perusahaan berbulan ting, itu juga masalah, karena tadi, kalau Bapak menatakan, bahwa berdoma, setelah itu, kalau politik, perusahaan itu, tidak berhasil politik, iya, sekarang yang dari kepala, perusahaan adalah, misalnya, misalnya, apa, apa ya, orang-orang yang, berhasil menjadikan, retor, atau orang dekat-dekat retor, dan itu kan, biasa kan, sering, diselah yang dihujung, saya secara retor, dan itu biasa, menurut saya, itu, itu kita sudah harus, menjadi bagian dari politik, memang, itu tadi, kalau kita mau bertanding bersama mereka, ya kita harus punya modal, modalnya apa, legis, dan usunya, intelektualitas usunya, seorang-seorang kita, mengikuti modal ekonomi, mengikuti modal, mengikuti modal, mengikuti modal, pengen seorang pengel ama, pengelama pelayanan, kita lupa, bahwa ada, setahun, lain sebagi luas, yang harus kita juga, apa, jadikan pertimbangan, Jadi itu ya Pak Yan, maaf, mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Bapak, tapi ketandainya standar, kemudian jadi akli pengubah, kalau Bapak dan Ibu itu standarnya sekarang tidak akan pernah jadi akli pengubah. Karena saya ingat standar yang dibuat di perusahaan nasional itu dulu saya ikut bikin tahun 1999, dan selesai tahun 2001. Dan kemudian itu dilanjutkan, dijadikan ISO SNI tahun 2008, padahal kocetnya tahun 1999. Menjelaskan tinggalan zaman, semata-mata. Bukannya saya, Pak Ida bagus, nanti Oktober kita akan memberikan masukan, ada satellite meeting, yuk kita kasih masukan mereka, yuk kita mau pakai apa. Ya, hai. Juga teman-teman perusahaan itu berarti, jujur yang bikin saya sama Pak Ida itu dulu. Beda ya, tidak tidur-tidur kita bikinnya, Pak itu cuma membuka itu saja. Kemudian, kita lihat pilihan kita yang sama-sama dengan kita. Misalnya, kalau itu musuhnya cuma OKM, makanya saya berteman sama Pak Ida. Supaya saya bisa mentip, Pak Ida saya apa? Dari gajahnya, saya dulu, Pak Ida sebagai kepala dan beberapa. Biar belum, segini. Lihat, lebih gede dari saya. Lalu saya bilang sama laptop, Tuh laptop, Pak Ida udah begini. Maksud saya cuma segini. Oh iya, teman-teman baik, belum begini. Jadi UI itu sama satu muda, mau kalah sama UKM. Kita gunakan itu sebagai alat untuk mengukur. Ukuran kita adalah piir kita. Tapi misalnya itu untuk koleksi. Untuk apa? Dalam hal lain, saya nggak mau pek Ida. Saya mau beda misalnya. Saya mau seperti yang ini. Itu yang saya gunakan. Untuk pengembangan kepada teman. Sehingga jadi kayak dalam bukara-bukara. Saya anggap bahwa ketika saya ada perusahaan, Penyekolakan 36 orang. Yang jadi sebelas. Tidak semuanya jadi. Tidak semuanya sesuai dengan sekadar yang saya mau. Dan sebelas jadi. Tapi kalau saya kayak main video segini dengan bilang, One is more than what. Satu aja dan dua dari cukup. Apalagi sebelas. Tidak semuanya selama. Baik. Saya kira mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban kepada ibu. Bukan berarti saya tidak setuju standar. Fine, standar nggak apa-apa. Karena mau nggak mau kita berada di dalam negara yang pakai standar. Tetapi kita juga harus menentukan standar sendiri. Saya kira-kira. Baik, bapak ibu. Semoga tadi menjawab ya. Kalau masih ada yang ingin diskusi lebih lanjut lagi. Bisa nanti kontak Berluki. Saya ingin ada kontaknya di presentasi. Atau nanti minta ke saya deh. Nomor, telepon segala macam ya bapak ibu. Sebelum kita tutup. Saya mungkin ini dulu ya. Ada apa? Keringkasan sedikit dari masternya Berluki. Jadi terkait dengan gila-gila guru yang ini. Menurut Berluki. Kita perlu yang pertama memahami budaya. Nah, karena budaya tiap universitas itu beda-beda. Kemudian, perusakaman itu memerlukan keterampilan tertentu ya. Seperti multi-tasking, multi-talenta dan seterusnya. Kemudian, perusakaman itu harus bisa jadi a bit of change. Aging perubahan. Misalnya, dengan cara. Bagi kerajaan dosen. Kemudian, fokusnya harus kepada academic achievement. Jadi, tidak hanya kelayangan lain. Ini kayaknya nyambungan pilihan langkah berikut. Yang versi tradisional dan yang invalid itu seperti apa. Itu kira-kira poinnya dari bapak ibu. Sebelum kita tutup. Bu Luki, tolong memilih dua orang penanyaan terbaik untuk mendapatkan door price. Eh, door price ya. Yang kapal namanya ya. Pokoknya mendapatkan sesuatu dari Pak Nidia. Bu Luki. Kemudian ketuanya Bu Luki lagi. Kemudian Bu Luki lagi. Kemudian Bu Luki lagi. Baru Pak Imam. Terus... Besok ini Pak Pemulihan, mau Bu Luki lagi ya. Jadi, tanggal 12, 13, 14. Itu akan ada pemilihan Ketua FPPI Nasional. Yang akan kita pilihkan adalah Bu Luki. Yang akan kita pilihkan adalah Bu Luki. Yang akan kita pilihkan adalah Bu Luki. Jadi, semohon kawan-kawan bisa datang. Di situ ada Bu Luki juga. Tanggal 12, 10, 10, 10, 10. Kemudian ada Bu Susi, ada Bu Dian. Yang ada di sini. Nanti saya cerita lebih banyak. Caranya kita berbicara tentang standar yang kita perlu ajukan kepada pemerintah. Jadi, pemerintah ini biar menggunakan standar atau perdoman yang kita buat sendiri oleh para pesawat. Bukan yang dibuat oleh orang lain. Jadi, misalnya BAN itu kalau mengajukan atau akreditasi harusnya menggunakan apa yang kita buat. Standar itu standar dari asosiasi. Bukan dari orang lain. Ini ada rencana yang dibuat. Kemudian, selain itu kita punya pelatihan untuk menulis. Kemudian pelatihan untuk pelopi. Jadi, karena jadi blended. Jadi, blended-in. Peruturkannya, hari ini blended librarianship. Nah, di tanggal 12 itu pelatihan cara jadi blended librarian. Jadi, silahkan hadir pada acara itu. Nanti, itu selanjutnya ada Bu Susi Ahaspa di sini. Kemudian, ada dia. Ada Bu Luki juga. Jadi, selamat menikmati 2 menit. Pas 2 menit ya Pak ya. Jadi, Bapak Ibu yang masih kanan sama Bu Luki nanti akan ada berbuki lagi, ada berbuki lagi, ada berbuki lagi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang terakhir. The next speaker is Mrs. Lee Chang-in dari National University of Singapore, from Anews. Welcome please, Mrs. Lee. Bapak Ibu ini topik yang masih tentang blended librarian. Dan NUS itu salah satu yang menurut saya sangat geblend. Librarian juga. Librarian juga. Oke, saya bacakan dulu. Beliau ini adalah kepala perusahaan NUS. Kalau di Singapura itu disebutnya University Librarian. Jadi, gak pake head ya. Kalau dia kan direktur, kepala, seperti itu. Kalau mereka enggak, University Library. Jadi, NU juga seperti itu. University Librarian NU. Mr. Joy itu disebutnya seperti itu. Kemudian, beliau membawa ada tujuh library di NUS. Kemudian, beliau juga memimpin lebih dari seratus sembilan puluh staff di NUS. Untuk memberikan layanan-layanan kepada sekitar akademikannya. Beliau alumni dari Universitas Semana, dari Malaysia. Dan Master of Library Science dari Inggris. Kemudian, aktif. Duduk di laundry booth. Jadi, semacam komite-komite perusahaan dalam kita ya. Kemudian, beliau dikenal sangat, apa ya. Penganjur mindset positive thinking. Bapak Ibu, dia punya term atau istilah. Ya, she will get. Mungkin bisa dengulikan nanti. Ya, kalau masukkan dia, she will get. Dengan namanya, nanti akan muncul info-info ini. Jadi, beliau ini mungkin, As an university librarian. Like a motivator too. Maybe. Jadi, Bapak Ibu, mari kita bergali ilmu dari beliau. Pada selesai ini. I think it's time for this. We have 30 minutes. Okay. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for staying awake. This is the last stretch. So, I'm going to make it as quickly as possible. So that hopefully it's not so painful. But more of us, of me sharing with you, What NUS Libraries has been doing. Okay. So you've heard the term today, blended librarianship. Blended librarians. But I want to take another step further and introduce the term embedded librarians. And that's what our librarians are doing. They are doing both the blended and embedded librarianship in offering the services to our community. This is the National University of Singapore's mission. It is to transform the way people think and do things through education, research and service. So the library is part of this service. And excellence service is what we intend to achieve. Okay. So, very quickly, let me show you the ranking. Sorry. The number of... I can't see my site. The number of schools within NUS. There's 17 schools, 27 research institutes, 3 RIs and 9 overseas colleges. So it is a very research intensive university. And of course, the rankings are such. We are first in Asia, 12 in the world for the QS rankings. But this rankings is to show you that the pressure is on the library. Because the university's ranking is high. So when the university's ranking is high, it means there is pressure on the library to deliver excellent services. In order to support teaching, learning and research. So it's not to show off, you know, that the university's ranking is such. But to show you that it is important that the library do a good job. Because the university's ranking is at stake. So these are some of the subjects where our rankings are quite high. So I won't go into that. But let me go quickly into who we are. Okay. NUS library wants to be a partner. So we do not call ourselves as a department that supports. We do not want to use the term support because we want to be partners. To be on the same standing with the faculty, with the students, with the researchers. Because when we use the term support, it means that you are always under them. Or you are always below and you are always of a lower footing. So use the term partner. So I encourage you to call yourselves partners in education, partners in research and teaching. So this is, we use this symbolic picture to show that NUS libraries is like a cruise ship. A cruise ship, as you know, is a very big ship that has to manoeuvre the waters. And usually the waters can be very choppy. It can be very still. So exactly the same way a library sort of functions. So it depends on the trends. It depends on the challenges the library, the university and the world is facing. Because the students that we have nowadays, as you have heard this morning from the three, this morning from the two speakers and from Ibu Ruki, the students that come to the university nowadays are so, so different. They are connected all the time. They want to be together and yet they want to study alone. So this concept of together alone places pressure on us to provide the kind of space and the services that will help them in their learning. So as a cruise ship, this is how the library is like. You provide all sorts of spaces, all sorts of services that best fits each individual learner, each individual researcher. So you cannot provide a one, sort of a one size fits all kind of service. Because it will not fit everybody. So you have to customise, you have to provide individualised kind of service to the individuals. So I will do a comparison, a slight comparison between blended librarian and embedded librarian. So that you have an idea what the NS librarians are doing. Okay. So very quickly, this is just to show you that we have three clusters. I will show you in the cluster form later on. And our mission is to support the university's mission, of course. And there is another component to the university's mission, which is to nurture future ready graduates. Enhancing our research. So future ready graduates is where every institution wants to ensure their students are equipped with. That means they are equipped with knowledge and skills that they can apply immediately, they go out to the industry. Because very often employers will say, students are not well equipped yet. The moment they leave the university, they are not able to perform well. So the university's role is to ensure that they are equipped with the right skills, so that they are future ready. So immediately, they join the workforce, they are able to contribute. So this is exactly what it is. And we are supported by our mission, which is to actively engage and partner. So I use the word partner again. Partner the NUS community in advancing scholarship and research through innovative library services. Okay. And we are also supported by our core value, which is, we call it I CREATE. I CREATE, C-R-E-A-T-E. But it is actually the acronym of the four values here. Integrity, Commitment, Respect and Apathy. And then it is guided by eight principles. I think it is cut off this side. Yeah. Thank you. So it's a... Oh, it's a change. Yeah, it's the same thing. So it's not... But it's actually eight principles that support our core values. Okay, so this is to bring up here, to show you exactly what I mean. So I CREATE here that we be professional, be honest, achieve excellence with full dedication, foster mutual trust and teamwork, be understanding and considerate. So this is very important because empathy is an important value that all of us should have. We need to understand how our users work, what do they need and how we can help them. And put ourselves in their shoes so that we can understand them. Because sometimes students want something and we say no. Very often, as a librarian, you say no, I can't do this for you. But we have to put ourselves in their shoes and understand why. For instance, a simple thing like they return a book late. In our library, we actually fine them. They have to pay a fine of 50 cents for each late. If it's returned late for one day, we will fine them for 50 cents or a dollar. So sometimes we need to understand them. It could be they're busy with their assignments and they can't return it. Or they're not well and they can't return it. So this kind of empathy is very important to understand the students, the faculty and the researchers. So we have a large community. We have 28,000 undergraduates and of course about 10,000 graduates. So it is a very, very large university. So all the more it is a lot of pressure on our librarians to serve this group. And of course in terms of staff and researchers, they are close to 6,000. Altogether there are about 7,000 staff, students and the executives. So we've got seven libraries. I think you heard we've got seven libraries. And the biggest one of course is the Central Library that serves the Faculty of Arts and Social Sciences, Engineering and the School of Design and Environment. So I won't go into detail but there are seven libraries. And as you heard earlier, we've got 199 staff. But out of that, about 70 of them are professional librarians. That means they are qualified. They have a Master's in Library Science. Oh, this clustering is not very good. So you can't see it clearly. But it's to show you that we have three clusters. One is Access and Collection Services. Another one is Academic Services. And the third one is Administrative and Technical Services. So for Access, it takes care of loans and circulation and access to e-resources. For Academic Services, this is the biggest component. This is to support the research community. And for the Acquisitions part is the acquisitions of e-resources, acquisitions of library materials and so on. So in this cluster, of course, we've got the IT, which is the enabler. So in the library, services is important but it is all enabled by the technology. Okay, so we can't run away from that. So technology is so important in supporting most of the library services. I won't say everything but most of the library services. For NUS, we sort of group our staff into resource teams. So they can be part of an engineering business and so on. And they actually serve either a faculty, a department or a group. And recently, about two years ago, we started a scholarly communication because it's something very, very important because it is something that we've neglected for quite a while to support the researchers in their publishing and to ensure that we create the visibility for them through our institutional repository. So as a resource librarian, they are also part of functional teams and they may also be involved in project work. So when they are divided out and their workload is divided out into at least two components or three components, then it requires them to be really blended and to be really embedded in what they're doing. So this is something... Some librarians may not get used to the fact that they have to do different tasks at different times, but this is the real world. In librarianship, there's no... I don't think in the future there will be such a scenario where the librarian is just doing one function. Because if you do that, you'll be sort of outdated. You will not be able to grow in your job. So what you actually need to do is to be exposed. So I'll show you later on the kind of development plan that we have for the librarians, how we get them to be involved in charting their own sort of development so that they are able to serve the students, the faculty and the researchers. So you've heard this concept earlier on, Pak Ida mentioned about blended librarianship and likewise for Ibu Ruki. It is a concept, so it's about librarianship and the use of technology. Okay? But for embedded librarianship, it is actually an approach that allows students, faculty and the academic community to fully engage with the librarian. So earlier I talked about being a partner. So partnership is very, very important. So that's why librarians have to be embedded in the functions that they perform. So it's not just like blended librarianship, but blended and embedded. Because that is the future of the efficient librarians. So I think earlier on there was a question of how fast can one become an efficient librarian. It is, like Ibu Ruki says, it is a process. So in NUS too, we have that process. We develop them from a generalist to a specialist. So it takes some time. It's not something that you can learn overnight. But the only way to do it is to be embedded, to be part of the researcher's workflow, to be part of the student's workflow, so that then you can pick up the skills as you work on the job. But if you are able to have, to attend some classes with the faculty, because I don't know whether in Wui or in Wajamada, the library school, whether they sort of provide short courses instead of, you know, doing the whole year, a master's degree for one year. However, if you can take short courses that can sort of up-skill you, that will be very helpful. So I think universities too need to change the way they conduct courses. It has to be bite-sized, so that we can all pick up the skills very, very quickly, instead of, you know, taking one year no-pay leave to do the course. So an embedded librarianship is also a distinct and different way for librarians to work in a different setting. Okay, you're integrated, you're partners, and of course you come with your specialized skills. And just to show you the difference, in traditional librarianship we are responsive, but as an embedded librarian you are anticipatory. That means you always think advance what is going to happen, what the user actually needs. Okay, in the past you probably sit at your desk and you wait for the user to come to you, but now it's different, you actually have to go out to them. Yeah, so like, you bring the library visits to the users, so you don't wait for the users to come into the library. So you can be in the virtual space as well. Not necessarily in the physical space, but in the virtual space. Okay, so previously we standardized a lot of things. Of course there will still be some sort of standardization, but now, like I said, you actually have to customize the services that you are offering them because of the different groups, different categories, and different way of learning. Because if the university is introducing active learning, then the style of learning is different. So then the library's way of teaching would also have to change. Previously it was single transaction. You come in, you do, you came in, borrow a book, and out you go. But now it is, you know, there's always something ongoing. So it's no longer a single transaction. And of course service is actually a partnership and not just providing service. So what I'm going to do right after this is to show you a few examples of how the NUS librarians are embedded in information literacy programs, in research, and to give you an idea what you can actually do as well. So in the area of information literacy, that means where we teach the students how to look for authoritative information, how to analyze the information, and to use the information authoritatively. So these are some of the examples that I will show you. So there are four levels of embedded librarianship. So it can be an entry level where the librarian is not responsible for grading. Okay? And there's only one information literacy session. And the librarian collaborates on assignment development. So when you talk about embedded librarianship, the librarian is actually involved in developing the curriculum. So it's not you preparing a lesson in the library and you expect the students to come to you. No. As an embedded librarian, you actually work closely with the faculty to develop the information literacy program. Okay? Then it is a twin pack. That means the next level up. The librarian is not only responsible for grading. The librarian is not responsible for grading. There are two information literacy programs and one information literacy assignment. Okay? So there's a twin pack. Then for immersion, that means the librarian collaborates on developing the course The librarian meets with student teams to assist them. And finally, that which is the most embedded level, the librarian and the faculty co-teach the course. And the librarian and faculty is responsible for the design, preparation and for the assessment. So the most important part is the assessment. Because if you don't assess the students, you would not know their learning outcome. So assessment is one of the things that we are doing now. Okay? So just to show you, this is one example. This EG5911 is actually Research Methodology and Ethics and it's for the PhD Engineering Students. So our librarians develop the program together with the faculty and it's a continual assessment. Okay? So it is either a pass or fail. That means if the student does not go through all the steps and does not pass, he cannot proceed to continue with his candidature. So he has to pass this particular module before he can actually carry on with his PhD research. Okay? So there are about 70 to 180 students each time and they can take it either first semester or second semester. In NUS, we have two semesters. The first semester is around August and then the second semester is sometime in January. So there are always two semesters. And for this particular course, they are given two MCs. Okay? So a bit more about this particular module. I'm so sorry. It's not coming out very, very clearly because of the colors. So there's single session from week three. They start preparing all the way up to when the students actually do the test. So in between, they actually have to do lab work where the librarians are actually the facilitators and to ensure that they do the online quiz, do the assessment and do what is the most important thing, the search log. So they actually have to search and then keep the log to show how they actually did their searches and came up with their searches and their references. Okay? And the last thing of course is the marks that is after they marked the search log that is updated in the system. So it was 25%, but this year it is going to go up to 40 marks. 40%. So that's how much they emphasize on this particular module where our librarians are actually teaching. Okay? So this will be something that you will also, you know, some of you may already be doing it, but this is what we will say is the future of librarianship where you are really, really embedded. For the law resource librarians, they are teaching several courses and these are compulsory courses. So they are, we've got three librarians who are legally trained and they have also gone to the library school. One is still going to the library school and they actually do the teaching. So this is a compulsory course for 240 students. Okay? Another example is this Corporate Deals which is also a compulsory module where the librarians teach that course. Okay? Another one is Common Law, Reasoning and Writing. So this again, and this has been going on for quite a while too, where the librarians will teach the students or the candidates how to look for authoritative information and to cite correctly. And our librarians are also co-teachers in what we call preparing the students to take part in international competitions. So one of them is this thing called the Jessup Mood Competition. So our librarians work closely with the faculty in teaching and training and grooming the students and answering their questions and looking for the right information to support the particular question that they are working on. This is a new program that we just introduced this year. It's also a doctoral skills program where we teach the doctoral students in the business school. So it was meant for the business school, but when we opened this for them to sign up, we actually had a lot of other students from the other faculties. So this shows that there is a demand for the PhD students to want to learn how to search, how to cite, how to keep their logs, and how to analyze the information that they have. Sort of retreat from all the authoritative sources that we subscribe to. One other example that I want to run through very quickly, which is becoming quite successful, and which you feel should be sort of deployed in more modules, is the embedded librarian in the model that we use for Ridgeview Residential College. This Ridgeview Residential College is a living and learning research college. So the students live in this college. They are first-year students and they are actually taking courses from other faculties. but when they are in this college, they actually have one particular module that is common to all of them. And our librarian is fully involved in developing the information literacy program for this particular research college. So this is where they first come in. The first week, they will tell the students what to expect. And because it's a module on sustainability, So the librarians will come in, tell the students what is expected, and then come up with a library guide that the students can follow and use. But what is most important is this particular framework that was used by our librarians. So this framework is actually used in business, in marketing, to actually sort of analyze each team, each situation, to come up with the best marketing product or marketing sort of strategy. But our librarians use this framework to teach the students how to actually answer questions according to that framework. So you see, you have to look at the political situation, economic, social, technological, legal, and environmental. So in short, it's just called PESTO. So you can see here, so when the students were trying to, when they were working on this particular topic, to reduce usage of plastic bottles, what do they have to do? So they look at supply, they look at distribution, they look at consumption, and all these is using that framework PESTO to answer the question. So then what happens is, after they have done their work, the students will get together, and our librarian, this one is a librarian, will discuss with them to see whether they have done their work, the research correctly or not. And they can come up, after they have done this cycle, then they can come up with a piece of project report, or they can come up with a poster, which are all assessed and given marks. So this is one model which we would like to replicate across quite a number of our modules. So like the college master of Research View College, this is what he said, the embedded librarian initiative is the right way to go. And hopefully it will be adopted by many in NUS in the years to come. So this is the second year that we are partnering with the Research View College to do this. So we are hoping that this can be expanded to other modules as well. So this will be one way that you can adopt and be embedded in teaching the students how well and how fast they can use the knowledge, the information that they have gathered from the library resources. Although the topic is on online learning and student learning, but I thought I would include something on embedded librarianship in research as well. Because some of your universities may also be, you may also be supporting research. So I thought I would share with you what we actually do. So our librarians enhance the discovery, of course, everybody. You can have your content, but if it is not enhanced and made discoverable to your users, it is of no use. Okay? You can license thousands of dollars of information content. If it is all locked away, it is of no use. So you have to increase this accessibility to ensure that they can have access to information wherever they want and as easily as possible. Okay? And of course, organizing academic talks for researchers, especially the young researchers who are just embarking on their career. Some of them do not know how to write and how to submit their papers to the publishers. So these kind of talks are conducted for them. And of course, the librarians conduct reference management, how to cite correctly using EndNote, using Mandalay. This is another role that they play. And of course, we conduct workshops on open access because as librarians, we should advocate open access to ensure that the researchers' works are disseminated and exposed to the world as quickly as possible so that it creates visibility for them and also for the university. Okay? And of course, the librarians are also involved in compiling researchers' bibliometrics. So it is becoming more important in the research world. So when it comes to discovery, we enhance our, we are using Summon. Is anyone using Summon here? No? You're using EDS? Primo? We use Summon. You use Summon? Yeah. So we are using Summon for our discovery service. And we try to develop it and also to work it into our library portal, which we try to ensure that it is what the users want. So later, I'll talk a bit about user experience and service design thinking, how we deploy that in developing our services. Okay? And progressively, we are also involved in systematic reviews. So anyone here from medical, from the medical library? No? But this is, although it is used a lot in the medical school, medical libraries, it is also being used in psychology as well. Okay? So more and more, the researchers are doing systematic reviews and to ensure that whatever they're doing, when it's published, it can be reproducible. Okay? So this is an important thing that some of the researchers are doing, to ensure that they conduct their research as systematically as possible. So our librarians are involved in this, and their papers get published and the librarian's names are also included in the papers. Okay? So this is another collaboration in systematic review. So I'll just go through very quickly. Okay? So this is to show you, this is our librarian. So when this paper was published, our librarian's name was also listed as one of the co-authors of this systematic review. Reference management, I mentioned earlier, Mendeley, EndNote, some of you may use Zotero. Okay? So we also conduct pauses on this, to help the researchers to cite correctly. Publishing workshops, I mentioned this already. And of course, if you can build your own institutional repository, you should do that. Because that will be the only space that the researchers can go to, and to ensure that they have the visibility that they need. Because all their publications will be in one place. Some researchers may create their own websites and publicize their own pub works. But as a library, you want to do this, to be embedded, to ensure that you help the researchers in exposing their works to the world. Okay? The speed of dissemination is very, very important. Because sometimes the researchers may have an idea, and then if they are, if the, sort of the brief works or report is deposited in the institutional repository, then it can be exposed and a lot more people can see it. Okay? This is the workshop that we conducted. Just an example. Our support for open access. Okay? So for some of you, you may have been helping the, perhaps the research office, to generate data for citations. So some, you may be helping individual professors when they are submitting their dossier for promotion and tenure. So our librarians are fully involved in some of this. Some professors, of course, do their own, but some come to the library. But we have been, sort of, helping to collate the accounts and then to help our research office in their, um, gathering of data. But the research office also do their own, so that they can submit this for their benchmarking. Okay? So this is, uh, what the librarians have done in the past. They request from faculty to do a comparison of their department with some other departments in the other universities in the world. So this is, um, some of the things they did. The benchmark, again, comparing NUS with University A, University B in, let's say, a particular subject area. And likewise, uh, for the others. Okay? So citation metric workshop. Our librarians conduct that. Another area that is emerging is digital scholarship. Um, is anyone into digital scholarship yet? Or digital humanities? Because this is also another area that is, uh, emerging. That, uh, students will be learning more and will be working on digital information that they can use in their projects. But for now, we are helping the researchers in digital scholarship. To ensure that we digitize all the rare materials that they want to work with. And then allow them to use that for their research. So, some examples. Um, this one in particular. that we use the GIS, geographic information systems, to, uh, help them in the, uh, humanities, digital humanities project. So, another example. Where the faculty of arts and social sciences actually, um, use our library, uh, space to conduct a workshop. And, um, um, one example where our librarians are collaborators or partners in grant proposal. So, that means our librarians' names are in the grant proposal where the researchers are seeking funding from agencies. So, this is one example. So, this is one example. A historical, um, Singapore historical geographic information system. To transform the Chinese institutions. So, this one, in fact, two of our librarians are listed as collaborators and partners. Okay. So, this is just to show you. I think some of these are in the slides. So, I won't cover them. Uh, you can read them when you have your time. And, you know, any questions later, you can ask me. Because, in the interest of time, I won't, I won't, uh, stretch too much. Okay. So, uh, yeah. I talk about the grant proposals. So, what is important in today's research environment is that librarians are challenged to demonstrate their connections to the mission of the institution. The embedded librarian model offers the potential for librarians to apply their knowledge and expertise in new ways that can influence the value proposition of life. So, embedded librarianship is a powerful way to show the impact that librarians can and do have the traditional functions of the library and they are needed now more than ever. Okay. So, you have to move from the traditional realm to the future with the emerging skills. So, you have to develop yourselves with the right skills so that you can support the students in the different ways of learning and support the researchers. Okay. So, this is, uh, what David Lang said. The mission of librarians is to improve society. So, this is true for the past umpteen years. This is the librarian's role. Okay. To facilitate knowledge creation. So, for NUS, so now I'm just going into the development part. What, how we help the, the, the librarians to develop. So, we want them to be ever ready. Not just future ready, but to be ever ready. We must be ready today, tomorrow, and in the future. Okay. So, we would like them to take ownership of their own development. So, we deployed this learning model, 70, 20, 10. That means 10% of education, formal education. Then 20% is exposure. And the 70%, which is the most critical, is experiential. That means they have to actually do it to be able to apply so that they can learn. And the whole cycle goes on and on. So, this model we find is very, very important. So, 17, 20, 10, or the three E's. Some were known as the three E's. So, education, exposure, experiential. Okay. And most importantly, they work in teams. So, that they can create synergy. So, nobody works in silos and NPS libraries. They are always part of a team. Yeah. So, this is the framework that we use to recruit people with the right skill sets. We retake, oh, sorry. We try, we have to retain our, those who've got the talent that we want to keep, as much as possible. And, of course, to continue to develop them. So, the sort of future skills or emerging skills that we look for now will be infographics, GIS, user experience, data analytics, and digital scholarship. So, these are the emerging skills that we look for when we are hiring for new positions. And, of course, the user experience, like I said, is very, very important for us to understand how the users work. What is their learning journey? What is their research journey? So, by applying the skills that they have learned, then they will be able to marry what they need. Like you were saying, here, you are a docent, and here, is it? Student. And librarian. And librarian. So, this is, sometimes that is a mismatch, because the librarians will think this is what the users want, but actually the users want something else. So, this is an important tool that we use to ensure that we know what exactly the users want, so that we can redesign the right skill, right services for them, so that it can be of value. Okay? So, this is one example, how they actually apply the user experience to enhance the searchability, access, and the digital methods. So, really, to understand how they actually use the data, or how they use the information, the online resources, before they actually started on the presentation process. Okay? So, again, another example, how they develop, how we develop a self-help portal. So, this is my last few slides. So, when we talk about non-traditional skill sets, it is something that you have to develop on the job, because some of the things you cannot learn from library schools. So, you can, you have to experiment with it, and then pick up the skills as you go along. Okay? But, what is more important is the greater convergence between the different sets to produce the holistic and innovative services. So, that's why when we work in teams, our librarians have different, different skill sets, they come together, then they are able to brainstorm and come up with ideas. So, here is one example. So, meeting the traditional and new sphere, where we use GIS as a, GIS here, as a marine tool. And, recently, we trained the librarians in service design thinking as well. So, there are courses that you can look out for, which is called service design thinking. It has been around for many, many years, but it is starting to pick up momentum in the libraries. So, by applying service design, it's the same thing. To understand the user needs and to give the user the best experience. So, it's the same model. So, innovation is coming up with an idea and implementing it. But, knowing how the users would use it is the most important thing. Yeah? Because, if you do not know how the users would use it, you will not be able to design the best service. Okay, so, we have a virtual space where our staff can put in ideas. And, we are building a physical space where they can also start developing and prototyping the services that we want to roll out. So, it's not, like I said, thinking of something and just rolling it out. Thinking of an idea and working it through, doing a prototype, by getting it tested a few iterations before it is actually rolled out as a service. Okay? So, our staff are also trained in Lean Six Sigma, so that they can improve processes as quickly as possible. And, it's always starting from the user and ending with the user. So, this is a process that, this is a methodology that we all have to remember. Whatever we do, we start with the user in mind and we end with the user. So, it's not the library user, but it's always starting with the user in mind and then ending with the user. Okay? So, that's the end-to-end process. We are lucky in the sense that we have some funding where we can send our staff for courses, for visits to other universities to also learn from other people, because we are also learning from others. So, likewise, you are welcome to come and visit our library and learn from us, but we are also learning from other people. Yeah. Okay? So, this is one way that we can share and learn, so that we can pick up the skills, because librarians are very generous in sharing our knowledge, because we are in the business of knowledge. Yeah? So, we trained, we sort of sent them off. Recently, we sent four to Australia and New Zealand, and they came back and there will even be a very thick report, which I have not gone through yet. But, we picked up some of the things that they've learned very quickly. So, when we are developing the librarians in generalist, that means there are basic skills that you need to know, and then moving up to the specialists. So, maybe three or four years as a generalist, and then, after that, become a specialist in a particular area, so that they can be fully embedded in the research workflow or in the students' workflow. Yeah? So, I think that's the last slide. So, if you have any questions for me, please. I'm happy to take them. Okay? Thank you. Thank you, Ms. Zin. Thank you, Ms. Zin. Thank you, Ms. Zin. Okay, Ms. Zin. Before we get to answer, I want to ask the question, please, Ms. Zin, please, I ask Ms. Zin, The question is that there is feedback. That will be given by the time you have given the certificate. Thank you, Ms. Zin. Thank you, Ms. Zin. Thank you, Ms. Zin. Thank you for your time. I have a simple question. This is a simple question. Thank you. Thank you for your slide. How to collaborate your library team and the letters in your institution to run embedded in teaching and embedded in research? That's all. Thank you. Oh, my name is Petty. I'm a university librarian from Ciputra University Surabaya. Thank you. Another one? Satu? Dua? Tiga? Ya, Bapak? Nggak? Iya, Pak. Kalau terlalu banyak, sudah, belum apa yang lain. Berusaha, itu isi Bapak, nggak apa-apa yang maaf. Kalau masanya belum ditunggu. Ya. This is special for Ms. Zin. Thank you very much for being able to introduce and sharing your system to us where it is so far, actually, and honestly, out of my institution, comfort zone. Well, the question is very simple as well as asked by everyone. This is about if you are still operating the traditional system in the library, the question is going to be a match. If not, I will ask how your experience so far when you run your library with the traditional system or concept. one is how, as a consequence of blended system in library implementing in the system as well as traditional one, do you have any experience where the student, which is in terms of technical or academic services, where the student would like to say, copy the printed material? Is it possible for them to make a copy of whole printed material or you give them certain regulation? And what is the kind of need for them if they do so? And the second one, what is or what are the government regulations in terms of library and farmland operation in your university? It's more likely regulation for the ethics and code of conduct relative to the user in the university like that. Thank you so much. Okay, let me tackle the first question. So how do our faculty and librarians collaborate? So as I mentioned, we've got resource librarians, resource teams. So each resource team is in charge or responsible for a specific area. And their role as part of our resource team is to conduct information literacy, is to do outreach and promotion, and to also support academic services. That means in the research workflow. So they are required to go and make conversation. So where I say engage, engage with the faculty and learn from them what is new, what do they need, and how can the library play a role in their particular module or in their curriculum. So very often the librarians, some are more outgoing because by nature librarians are introverts, right? So a lot of us are introverts. So to go and make a conversation with a professor, some of them find it very, very difficult. But we have to change our mindset, and that's why we tell us how. Change our mindset, think yourself as a partner. Go out, have coffee with them, invite them for coffee, then talk to them and say that, you know, the library has all these things that we're doing, can we do something similar to you. So that's when they then come back to us and say, yes, perhaps you can. So that's where we got some leeway in developing the doctoral skills program, because it's through conversation with faculty. To show them that we already have a successful program with the engineering one. I showed you the EG 5911. So that's the one that was developed for the engineering faculty. So then we went to the School of Business and said that we want to start a similar program with the school. So that's where the librarians actually go out into conversations. So for other modules as well, we have another module which I did talk about, which is the, what you call the IEM module, which is inquiry and exposition module. That's taught in one of our new campus. So again, that one, they have to go out into conversations with the teachers who are teaching English and develop the program together with them. So very often, it is actually making the first step of getting, introducing yourself, or like our librarians, introducing themselves to the faculty to let them know that this is what they're supporting. So that's how we do it. Okay? And then that's when they then start developing the programs together with them. For the second question, we talked about traditional librarianship. So some of the work that we're doing, the traditional librarianship, we cannot run away from that, right? Because we're talking about acquisitions, we're talking about cataloging, we're talking about loans, we're talking about interline loans, all those things will continue. Okay? So for, in the case of NUS, the students will be told what Singapore copyright law is about. So the Singapore copyright law does not allow them to photocopy the entire book because you can only photocopy 10% of one chapter of a book. If it's a journal, it's only one issue, one article of one issue. Unless that issue contains similar content, then they may do so. So when they come for orientation, we will tell them that Singapore has a very strict copyright law. Then for our photocopying machines, what we do is we get the vendor to paste notices on the machines to tell, to alert the students. So the onus is on the students to abide by the law. So we do not enforce that law. But our role as a library is to put that notice on the photocopying machines to alert the students that they cannot photocopying more than the legal limitations. Yeah? In terms of regulation and ethics, the government does not impose that on the libraries. So we are sort of autonomous because we are part of the university. So we have our own governance. So the university has very strong governance. For instance, when you procure materials for the library, you have to go according to the university procurement guidelines. So for instance, I cannot hold out for lunch with a manual unless I pay for lunch myself. So that is the kind of... And for the signing authority, there is also a limit to the amount that we can sign off. So for instance, I can sign off $500,000 to pay for a bill, Singapore dollars. And the staff will only sign $100,000. Anything above that goes to my boss and goes to the president. So there is that kind of governance that is in place. And there is an internal audit department that actually scrutinises things like that. So they can pick up the library. So recently we were audited. They pick up the library and they can go through invoices and see whether we actually follow the procurement procedures or not. And even when it comes to payment of invoices and ordering, the staff roles have been segregated. In other words, if I am doing ordering, I cannot do payment approving. So that is how strict it is. So the university has guidelines that we follow. Because if not, if the auditors come in and see that we are not going according to the governance and the guidelines, then we can be taken to task. So I hope that answers your question. Yes, excellent. Thank you. How will you provide that? Thank you. Thank you. Thank you. Baik. Saya pikirnya cukup ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tertanjang nanti bisa sampai besok. Karena menarik sekali ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin saya, I don't need to summarize, but I think we have interesting key word for today about the blended and embedded librarian. Yang pertama partnership. Kayaknya dari tiga ini, kita yang saya dapat. Kalau tak. Jadi Bapak Ibu, ingat ya nanti begitu pulang. Kita itu partner loh dengan para dosen itu. Jadi bukan jongos ya. Hahaha. Mitra. Kemudian yang kedua adalah fully integrated into immunity. Ini fully boleh. Jadi gak boleh taseng hati gitu loh. Jadi gabung atau masuk ke komunitasnya para tenaga pengajar itu harus sepenuh hati. Dan ini harus panuh. Kemudian yang ketiga ini saya suka. Be ever ready to make new change. Nah, harus selalu siap untuk tantang-tantang baru. Nah, saya kira itu yang saya dapat dari Indonesia sih. Banyak sekali sebetulnya. Tapi ya tidak itulah yang menarik sekali Bapak Ibu. Baik, kita berikan give applause. Thank you. Thank you. Nah, karena kita punya, masih punya, we have two, the price. Ini the price-nya kerempah. Tiket ke NUS. Karena peran ini juga hanya dua. Berarti Bapak Ibu silahkan mari ke depan kalian bertanya. Mrs. Cathy and Mr. Ya, Mr. Ya, Mr. Ya, Mr. Tadi Mrs. Kim invite all of you to visit in English. If you go, don't forget me. Terima kasih. 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 Sekian liputan kami hari ini, saya Rita Pavita melaporkan dari Ukrida TV. Terima kasih.